Yo, holo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam game Pokemon Shining Pearl. Kali ini kita akan lanjutkan lagi, ya kan? Kemarin kita harusnya ke Pastoria City. Tapi gue nyangkut di sini, gara-gara... Ternyata udah kelamaan ya. Battle ternyata banyak gitu rupanya. Jadi yaudah, kita lanjutin. Kita masih ada di deket-deket dari Valor Legpron. Kita nggak bisa datang ke sana karena masih dijaga sama anak buahnya tim Galaktik ya, si Cyrus itu ya. Jadi kita mungkin akan coba lanjutkan saja lagi. Dan kalau gue nggak salah ingat, oh iya tuh masih ada mbak-mbak itu yang katanya kuncinya ketinggalan di kasir. Bukan di kasir sih, di resepsionis. Nah, itu dia. Aduh, masih batuk guys. Jadi, mohon dimaafkan. Tapi, apa? Bentar. Alright, sorry. Tadi tiba-tiba ade datang ya, kan? Dia mau ngambil keyboard ya, kan? Terus, apa ya? Tadi abis juga minum obat sedikit karena tadi masih batuk-batuk ya. Sebenernya kalau kondisi fisik gue sih, udah jauh lebih baik ya dibanding yang terakhir pas gue merekam video itu. Jadi, sekarang udah lebih fit. Terus juga udah lebih, apa ya? Ya, batuknya udah berkurang lah dibanding ke sebelumnya. Sebelumnya tuh kalau nggak batuk aja udah masih lemes gitu. Abis itu batuk lagi tambah lemes lagi. Tapi sekarang udah lumayan mendingan lah. Mudah-mudahan sih dalam waktu beberapa hari ke depan udah sembuh total ya sakitnya ya. Karena gue sebenernya masih ada uas ini ya. Jadi, masih banyak kegiatan sebenernya gitu. Jadi, sampai beberapa waktu gue masih nggak bisa untuk live ya. Dan kalaupun live juga paling cuma bentaran doang nanti gitu. Gitu guys. Jadi, kita lanjutkan. Tadi kita ketemu sama ini. Aduh. Sering banget nih gue ketabrak-tabrak atas bawah-atas bawah. Alhamdulillah. Masih bersin, masih batuk. Nggak jelas ya, mam. Lah! Orang gue ngomong sama mbak-mbak itu kok. Kenapa jadi si Empoleon yang menajak ngomong? Ya ampun. Halo, mas. Oke. Iya, iya, iya. PPA. Wah, gue butuh nih item nih. Ini gue butuh banget. Oke. Sudah ini kita mungkin ke bagian sini. Itu resepsionisnya di mana ya? Coba kita lihat-lihat dulu. Ya kan? Oh. Huh. Apa ada badut ini? We're traveling through off-street. Oh. Memang ini. Apa memang. Apa armi. Performance. Gitu ya. Performance. Gila. Dapat TM92. Apa nih TM92? Trick Room. Oh. Trick Room ini nge-rubah. Ngerubah yang berat jadi. Ah. Gimana deh. Gue lupa deh. Oh, iya. Benar nih. Yang mengubah Pokemon. Pokemon yang speednya rendah jadi cepat. Yang cepat jadi rendah gitu. Keren sih. Trick Room ini bisa kepake sih. Kalau misalnya kalian bawa party yang memang speednya rendah. Terus kalian punya satu Pokemon yang bisa trick room. Wah, itu keren sih. Dulu jaman-jaman. Ya, Gen 4 masih kompetitor. Itu salah satu yang dipake tuh trick room itu. Jadi misalnya kalian ngebawa Pokemon kayak Sheldon. Gini-gini kan. Gimana sih Sheldon? Gini. Atau misalnya kalian ngebawa. Siapa namanya? Tiranitar gitu kan. Dan dicari yang memang ngurangin speed gitu. Jadi speednya rendah banget gitu. Terus abis itu pake trick room deh. Supaya dia jalannya duluan gitu. Keren sih kokatan trick room itu. World Island in Jota udah dong. Tentu saja. The silver color Pokemon. I must see that in my lifetime. Kata dia. Lugia kah? Maksud anda? Saya sudah dua kali nanggap Lugia. Kalau anda mau tau. Gila. Di silver sama di kristal ya kan. This hotel is so romantic. I hope a knight on a Pokemon will sweep me away over an imoon. Gila. Oh, ini kah resepsionisnya? Oh. Sama kayak Pokemon Center ternyata. Oh iya. Berarti dekat-dekat sini nih item. Kita coba pake dosing machine-nya ya guys. Dosing machine-nya tidak ada. Kita ganti dulu dosing machine-nya ya. Where's our dosing machine? Kok? Versus seeker, povin case. Kok? Perasaan kok udah dikasih deh? Eh, gue lupa-lupa. Ingat sih sejujurnya. Eh. Hari. Jadi. Gue berarti milihnya versus seeker ya. Hmm. Ya udahlah. Berarti dekat-dekat sini katanya nih. Kalau gak salah. Kita coba jelajahin dulu. Mana ya? Well. Setelah gue pilih-pilih-pilih gue juga gak tau dimana. Nanti aja lah ya. Nyarinya ya yang gak terlalu penting juga sih sebenernya. Ya itu mungkin. Apa namanya item yang baru bisa kita temukan. Kalau kita udah punya dosing machine. Alias alat yang bisa mendeteksi item. Ya kan? Oke lah. Biarkan saja. Kita coba kesini dulu. Ada selos. Warna biru. I stand stoically in front of the deep blue sea. Why? Because I'm a rich boy. The seaside should be better than the sea. Gila. Keren. Oh. Ini udah di lautan. Lautnya keren ya. Oh. Battle. Bocil. Eh. I can battle too. Let's go. Lawan bocil. Guse. Tuber Chelsea. Gila. Bibarel. Chelsea. Ayo. Let's go. Empire. Here we go. Bibarel ini anyway. Namain heavy. Namain heavy attack ya. Jadi kalau kalian mau heavy training. Kalian usahakan justru harus cari. Bibarel gitu. Gila. Bisa aku ajed. Keren. Tersi pack. Oke. Kalau metal claw. Ngaruh gak ya ke water? Aduh kan gue bisa liat harusnya. Oh. Not very effective ternyata. Hmm. Kekuatan metal kita yang ngebikin. Eh steel kita ya. Yang ngebikin kita jadi aman. Emang steel ini GG sih. Keren sih. Tipe steel itu. Walaupun kalah sama fire. Sama fighting ya. Tapi itu keren sih. Uh. Oke nice. Dan kita berhasil mengalahkan tuber Chelsea. Gila. Aku kalah sekarang aku laper. Kalah terus laper ya dek ya. Gila aneh ini. Aduh aduh. Oh. Oh. Wah tunggu dulu. Gila. Empoleon jangan ngalangin dong. Ya Allah. Gue mau ngelawan bocil. Jadi ngobrol sama Empoleon. Nah. Let's go. Battle kita. Mungkin kalau ada kekurangan. Yang gue gak terlalu suka dari. Eh. Pokemon. Shining Pearl ini ya itu. Terlalu gampang. Untuk ngobrol sama Pokemonnya gitu loh. Jadi. Pas gue lagi mencet-mencet-mencet. Kepencet ngomong Pokemon. Padahal gue sebenarnya pengen. Nge-click item gitu. Dan posisi Pokemon itu nyebelin juga emang. Sering menghalangi kita gitu loh. Aku ajak aja lah. Kalau gak salah dia masih ada. Oh. Storm drain. Merubah serangan water musuh jadi special attack buat dia. Waduh. Kalau kayak gini kita harus. Metal claw juga gak terlalu ngefek ya. Pack aja lah. Wup. Hmm. Water pulse. Gak terlalu sakit. Aman. Kita pack lagi. Wup. Dipatuk. Kayaknya pake pack itu dipatuk. Nah level kecil jadinya XP-nya kecil juga. Oke. Masih lanjut terus terpenggunakan. Emperor. Oh level naik. Level 21 sekarang dia. Berarti nanti kayaknya level 23 atau 24 mungkin ya. Abis ini. Kalau dia pake shell loss lagi tapi. Bobonya gitu sih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tidak takut. Iya kan. Langsung saja kita patuk lagi. Sorry shell loss. Mantap. One more. Satu lagi. XP-nya sih kecil banget ya. Gara-gara cuma ini kan. Pokemon yang belum berevolusi ya. Jadinya XP-nya jadi kecil gitu. Baru gede kalau XP-nya. Baru gede XP-nya kalau udah berevolusi. Langsung mati critical hit. Pantes. GG. GG. Oke. Level-nya juga sama ya. 20 malah lebih kecil dari sebelumnya loh. Jadi ya XP-nya juga. Haa. Emang sedih ya. Oke. 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 Kita biarkan saja. Yuk lanjut. Sebelah kiri sini. Karena tujuan kita ke Pastoria. Uh. Uh. Oh. Banyak batu-batu nih. Wow. Gila. Ternyata battle sama yang ini. Let's go. Kita lihat. Pokemon apa yang dibawa oleh Fisher Kennet. Magikarp. Aduh. Capek kali lah. Jauh-jauh kesini ngelawannya Magikarp. XP nggak ada. Ya kan. Aduh. Ini literally buang-buang waktu ngelawan Magikarp ini. Tapi udah lah. Nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Wuh. Satu. Yang penting content kill aja. Kalau ngeliat XP-nya sih. Oh. Gyarados. Let's go. Aduh. Harusnya gue pake Nala tadi ya. Salah juga gue. Yaudah lah. Eh. Gyarados itu special defense-nya bagus nggak ya? Bubble build aja lah. Karena tadi kita juga diturunin kena attack-nya. Wih gile. Twister. Ini serangan tipe dragon. Tapi karena ada tipe steel kita jadi aman. It's okay. Nggak apa-apa. Kita bubble build aja lagi. Bubble build. Ditikau please. Ah. Dikit lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dikurangin defense kita. Oke. Oke. Kalau cara mainnya kayak gitu. Oke. Pack. Pack. Wup. Yoi. Ini baru XP-nya gede nih. Harusnya ya. Wuh. Mantap sekali. Luar biasa. Remorade. Remorade. Tipe water biasa ya. Ini yang aneh loh. Remorade ini berubah jadi oktileri. Bentuknya jadi oktopus. Dari ikan. Jadi. Takoyaki. Takoyaki. Tako gitu. Aneh sekali. Tapi ya sudah lah. Namanya juga Pokemon ya kan. Kita kasih pack. Yoi. Sorry Remorade. Dan kita mendapatkan XP kecil. Ternyata ya. Mungkin kalau jadi oktileri baru gede lah. XP-nya. Oke. Karena kita pake amulet koin. Jadinya makanya duit yang kita terima juga lumayan banyak ya guys. Itulah gunanya menggunakan amulet koin ketika kita battle. Dr. Footsteps House. Footprints reveal all. Apa nih? Coba kita lihat-lihat dulu. Maksudnya apa nih? Oh. Halo. Pokemon are quite easy for me to read. I need only to see their footprints and their inner most thoughts are revealed to me. Oh. You are skeptical of my claim. Then let you Empolion walk in front of me right here. From its footprints I will determine how it feels about you. Ini mau ngecek. Ini ya. Ngecek friendship-nya Pokemon kita sama kita ya. Hmm. Manungsa is a remarkable human entrainer. Kata dia. That I can always perform the best any Empolion possibly can. I attribute that entirely to my partner Manungsa. When we travel I can see what Pokemon are in as enviously. Oh. Dia bisa ngebaca pikiran ya itu. Istilahnya ya. Bukan pikiran sih. Bisa ngebaca perasaan Empolion. Dan itulah yang Empolion pikir katakan dirimu. Aku bisa bilang kalau Empolion dan dirimu memiliki ikatan yang sangat dekat sekali. Jadi inilah untukmu. Dikasih footprint rebound. Gila. Keren. Jadi si Empolion kita sekarang udah ada ini ya. Footprint rebound itu ya. How to see it. Check summary. Oh ini yang paling kanannya. Eh salah. Oh iya. Uh. Mantap sekali Empolion. Luar biasa. Oke. Kita lanjutkan lagi ke atas seperti ya. Sebenarnya gue pengen kabur dikit gitu tadi ya. Tapi ternyata sudah tercinduk sama mbak-mbak itu. Ya sudah lah. Kalau tercinduk ya. Kita terima saja ya kan. Cucu the beauty Cindy. Gila. Hidup gue dikelilingi orang-orang yang warna-warna Cindy. Banyak banget ya Cindy. Cindy temen gue sendiri. Ya kan. Cindy temen kerja gue dulu. Terus juga Cindy adeknya temen gue. Cindy di dalam game. Ya kan. Cindy semua. Banyak bener Cindy. Double beam lah. Wuh. Babu dua beam. D'ar. D'ar. Sorry Glamyow. Glamyow ini. Perubahannya kan jadi gak lucu ya. Purugly gitu. Gendut gitu jadinya. Kucing gendut gitu. Tapi speednya tinggi sekali. Luar biasa. Gila. 3000 dikasih duitnya membamba ini. Kalau emang berduit. Lumayan ya dikasihnya. Aku smash. Dar. Oke. Wuh. Aerial Ace. Wah ini bagus nih. Tapi kita udah punya sih buat Staraptor. Jadi tidak perlu khawatir. There's something on top of this big cliff here. Kata dia. My instinct tell me. Why are supposed to climb up? Harus pake Rock Slide ini. Belum ada skillnya kita. Rock Slide. Nantilah. Kalau udah ada baru bisa kita pake. Oke. Apa ada yang bisa di Rock Space sebelah kiri? Liat dulu ya kan. Kita kan sebagai penjelajah. Harus melihat-lihat lebih dahulu. Oh. Pohon. Iya ya. Gue udah lama gak naruh-naruh pohon loh. Gak naruh honey ke pohon gitu. Padahal gue bisa dapetin. Beberapa Pokemon serangga yang bagus ya. Oke. Kita akan ambil-ambilin dulu. Lapapa Berry. Wah baru nih. Lapapa. Apa nih lapapa ya? Maksudnya kayak. Papaya gitu. Lapapa. Oh. Bukan. Baru nih. It restores the user HP in a pinch. But it will cause confusion. Oh. Keren juga tuh buahnya. Buah baru nih. Rosemary kita udah punya. Gue kemarin dapet satu Berry yang dapet dari si ini ya. Empolen ya. Rindo Berry itu. Nih. Rindo Berry. If you held by Pokemon. This Berry will lessen the damage taken from one super effective grass step. Wuh. Keren juga nih. Bisa ngurangin. Apa. Serangan super effective tipe grass lawan. Tapi sekali doang. Keren juga. Apa namanya. Buah-buah. Berry-beri yang sekarang tuh keren-keren ya. Atau emang dari gen 4 udah sekeren ini ya. Efek-efek Berry-nya. Cuman buahnya aja yang gak terlalu peduli dulu dengan Berry. Gue mau nanem lapapa lagi aja deh. Biar lapapanya makin banyak. Abis itu. Tadi rose-nya satunya ya. Gapapa deh. Karena rose gak terlalu banyak. Gue target. Target gue minimal gue punya 20 Berry untuk setiap jenis yang gue punya. Apa yang gue punya lah. Jadi 20. Masing-masing 20 biji. Untuk tiap jenis Berry. Kok yang ini gak kesirem? Oh mungkin karena beda jenis ya. Emang ngaruh kayak gitu ya. Dah 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 dah. Oke. Sampai kita bertemu lagi nanti. Alright. Ruta 213. Wah udah nyampe kita pastoria nih. Footprints are left in the sand when you walk on the beach. Pokemon seems to enjoy leaving footprints as much as people kata dia. Oke. It's a long way from Vailstone. I'm exhausted kata dia. Setirahat dong kalau capek ya kan. Dan kita sampai di pastoria city. I'm visiting the area because I wanted to see the Great Marsh. I'm staying at the Lakeside Hotel kata dia. Tim Galactic. What are you doing here? This is annoying. What is it? Oh some kid with only 3 gym badges kata dia. Little turps like you should know to stay out of Tim Galactic's way. No. This package from Vailstone. Why should I set it off kata dia? Yup. This is going to be a smashing job for the Tim Galactic kata dia. Mana anda itu? Mengirim paket. Some trainers deliberately prevent the Pokemon from evolving. They wait until the Pokemon level up and learn certain moves. Ya bener. Jadi ada beberapa Pokemon yang sebaiknya ditahan dulu evolusinya. Sampai nanti dia dapet beberapa move yang memang baru bisa didapetin sebelum dia berevolusi gitu loh. Salah satu contohnya adalah Arkanine. Arkanine itu usahakan jangan dievolusiin dulu ya. Sebelum bisa dapet Flamethrower kalau gak salah. Sama Aerial Ace. Eh. Extreme Speed. Sorry. Extreme Speed. Kalau yang di gen-gen yang baru ya. Yang gen-gen yang lama sih. Flamethrower doang sih ingat gue. Karena waktu pas gue main gen-gen 1 kan gue pake Arkanine tuh. Ya itu tuh. Ribet nih. Leveling dulu lama banget. Ternyata. How did that? Let me examine your Pokemon to see if it's worthy of a scarf. Wata dia. This is what I had hoped to see. I can't lie to you. So I'll just tell you if you try. This Pokemon's not bad but it's not good either. It's just so-so. If you want to improve this one's condition, feed it some more Poffins. Oh. Harus dikasih Poffins dulu ya. My brother's girlfriend. Is the massage girl in Bellstone City. They take strolls with their Pokemon whenever they get together. It really helps them. Stay close kata dia. Oh. Eh. Kok TV-nya tim Galactic? Bentar dulu nih. Bentar dulu. TV-nya tim Galactic guys. Apa nih? Gotta catch them all. It's the catch that Pokemon show. Manusia kok? Dia bisa tau ada kita? Ini kan yang video yang kemarin gue bikin. Nangkep Girafari kok bisa keliatan? Eh, tim Galactic-nya. Gue butuhin tim Galactic. Ya Allah. Kenapa jadi acara TV? Gue kan mau liatin tim Galactic. Nah, ini. Tuh. Kok dia tau? Kok dia tau bisa kita dapet Tiny Mushroom gitu-gitu? Wah, gak jelas nih. Gak jelas nih. Tim Galactic jangan-jangan mengintai kita guys. Tim Galactic sudah mengintai kita. Sudah mengetahui semua rahasia kita. Baiklah kalau begitu. Kita istirahat dulu di Pokemon Center. Seperti biasa. Karena di sini ada gym leader gak ya? Ada gym leader gak yang bisa kita lawan untuk mendapatkan gym badge yang berikutnya nih. Karena kita butuh. Terus sekali. Terima kasih. Anyway. Kemarin gue salah sebut ini ya. Kota ya. Gue bilang Solaceon, Solaceon. Padahal yang bener bukan Solaceon. Tapi Celestic Town ya. Solaceon itu yang sebelumnya. Yang ini nih. Eh, mana ya? Solaceon itu ya. Nah, Solaceon itu yang ini. Ini kayaknya gak ada gymnya deh. Kalau gak salah ya. Iya, kayaknya gak ada deh gymnya itu. Yang ada gym itu. Eh, di Celestic gak ada ya? Oh, di Celestic justru gak ada gym. Yang ada gym itu di Pastoria ini bener. Baiklah. Langsung saja. Eh, ntar dulu. Sebelum keluar. Kita harus ngobrol-ngobrol dulu. Demen orang-orang disini. The Great March is fast. How fast it is? Use us. Kata dia. Take a look from the observatory. And you can see for yourself. Pastoria Great March was once a part of the sea. The sea water drained away over time. Living the huge marshland. That's why they say there are rare Pokemon that you can only see here. Kata dia. Oh, iya kah? Wah. Jangan-jangan nih train ref. Tipe air lagi nih. Pastoria ini. Bau-baunya nih. Pastoria gym leader is like breathtaking in a weird way. It's hard to explain. You will know what I mean. Aneh gak tuh. Kenapa? Hah? Anehnya kenapa tuh? In the Great March, they use quick ramps on rail for transportation. They prevent damage to the Great March ecosystem. Oke. Baiklah. Jadi kita untuk episode kali ini langsung kita jajal aja kali ya. Gym leadernya ya. Crasher Wake. Oh iya bener. Torrential Masked Master. Oh iya bener. Pokemon tipe air. Gantilah. Jangan pake Pokemon air. Kita pake Nala. Ya kan? Itemnya ganti deh. Swap. Kita ganti dengan si Emperor. Jadi biar apa? Biar duitnya balik. Jadi kita punya Nala yang tipe elektrik. Abis itu nanti ya bisa kita pake Emper atau enggak. Ya Mistogun atau Starlord. Asal jangan Bastian CGR aja. Pasti mati dia kena serangan air. Oke. So langsung saja kita masuk ke dalam Pokemon Gym Leader. Eh Pokemon Gym Leader. Pokemon Gym dari kota Pastoria City. Kita save dulu sebelum kita mulai petualangan kita di dalam sini. Mantap sekali. Alright. Here we go. The Gym Leader Wake. I mean Crasher Wake. Is a master of water type Pokemon. I'd say you've got guts if you try to face down water types with fire. or ground type Pokemon. But that part will... But that part I'll leave up to you. Go and have some good battles. Katanya oke. Ya. Jadi kita gak bisa lewat sini dulu. Yang kiri juga kayaknya kita belum bisa. Oke. Berarti kita mulai dari tengah dulu. Alright. Oh ada tombol. Ya 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 ya. Kita mulai dari sebelah sini berarti. Yuk. Wocil yang pertama. Let's go. My body isn't the only thing I work on tautening up here katanya. I also work on my Pokemon and my spirit katanya. Oh ikelah-kelah gitu. Inilah dia battle yang pertama. Tuber Jackie. Oke. Pokemon-nya pasti weasel-weaselan ini. Yang speed-nya tinggi. Agak susah juga ya. Karena Pokemon kita speed-nya tidak setinggi itu sih anyway. Apakah bisa ya kan? Apakah mampu? Kita lihat. Pake spark aja lah. Soalnya false switch itu akan ngeganti Pokemon kita. Sorry. Weasel. Mereka kita bisa menang dengan cukup mudah. Pusat hujan. Gila. Ini rumah saya hujan guys. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba suaranya nanti wadidih wadidaw. Alright. Itu dia battle yang pertama di dalam sini. Kita coba. Oh belum bisa lewat ya. Harus pencet tombol dulu. Akhirnya jadi semakin menurut. Malah surut ya. Oh bisa lewat sini tapi jadinya. Oke. Sebelah sini. Gak bisa. Berarti kita ngelawan trainer yang ini. Oke. I have mastery over the incredible power of water. You won't win. Oke. Buktikan di depan nala punya saya. Coba. Eh. Gila. Fischer Walter. Barboch. Wadid. Ini ada groundnya kan ya. Wish. Wish cast yang ada. Yang ada groundnya kalau nggak salah. Barboch itu belum ada ground kayaknya. Oblivious. Wuh. Oke. Coba kita test dulu ya. Pake spark. Wuh. Ternyata masih ada. Udah ada. Udah ada groundnya. Wuh. Ada WA. Mohon maaf. Wuh. Ada WA ternyata. Gila. Hmm. Hmm. Oke. Kita pake bite. Kita gigit ya kan. Hup. Nyam. Langsung meninggal. Hahahaha. Keren 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 keren. Oke. Mantap sekali. Itu dia ya battle yang kedua. Melawan Fischer Walter. 20-80. Kayak VGA. Oke. Kita naikin dulu airnya. Hup. Sekarang dari air ini. Kita bisa turun sedikit. Dan melewati ini. Kemudian melawan mas-mas ini. Halo mas. I've traveled all over the globe while racing Pokemon. This is the gym I've chosen. You will find it a handful for sure. Gata dia. Here we go. Enak lah gue. Tapi jujur ya. Kalau dari segi musik. Gen 3 masih gak ada obat sih. So far ya. Menurut gue ya. Gue gak tau deh. Di gen-gen yang berikutnya gue gak begitu inget. Tapi sampai detik ini. Sampai sekarang ini. Gen 3 tuh yang paling memorebol buat gue sih. Jadi. Ruby. Saphir. Emerald. Omega. Apa namanya. Omega Ruby dan Alpha Saphir tuh. So far yang paling keren sih. Untuk musik ya. Uh. Pake wingul ya. Baru sadar gue. Kali 4 dong kita damage-nya. Apakah nanti kita akan bertemu dengan yang menggunakan Peliper? Hmm. Menarik untuk dilihat ya. Gila. Naik left. Mantap. Gotoh. Mantap sekali. Another wingul. Oke oke oke. Level 24. Ini ada kayak spark aja lagi. Gak usah pusing. Quick attack. Nanti ini spark akan gue ganti. Eh sorry. False switch itu nanti akan gue ganti dengan Thunder Fang. Kalau gue udah punya. Thunder Fang itu. Serangan Thunder. Yang mungkin terkuat ya. Yang tipe physical. Untuk si Luxray. Yang bisa kita dapatkan gitu. Soalnya. Volt tackle tuh gue gak tau cara dapetinnya gimana. Soalnya serangannya Pikachu doang. Seinget gue. Volt tackle itu. Dan itu juga dapetinnya harus nge-thread apa-apa gitu. Agak ribet. Oke. Oke. Jadi kita sudah bisa berkeliling di bagian atas ya. Oh. Halo mbak. Mbak Toru kita. I want to become a strong trainer like crusher. Tunggu dulu. Kalau airnya naik yang tadi di bawah gimana nyelem. Jadi nyelem. Azuril. Ada fairy-nya. Jadi kita gak bisa pake bite ya. Fairy. Dia tidak weakness sama dark. Oh iya. Ini mungkin agak terlalu tinggi ya. Terlalu rendah ya. Saya naikin deh. Mungkin tadi kalian gak keliatan tuh. Kalau bisa intimidate ya. Serangannya. Oke. Gak apa-apa. Kita kasih spark. Jetung. Gila. Azuril fainted. Langsung kalah. Mantap sekali. Oke. Tidak perlu diganti. Maril. Sama. Seinget gue ada fairy-nya ya. Kalau gak salah Maril ini. Jadi langsung saja kita kasih spark. Use spark. Mantap. So far so good ya. Mendominasi sekali si Nala. Kalau kalian misalnya pengen punya Pokemon tipe Thunder yang lumayan decent. Yang lumayan oke. Sangat-sangat gue sarankan ya. Untuk menggunakan. Apa namanya. Si Luxray ya. Easy to evolve. Serangannya juga kuat gitu. Fort it lah untuk digunakan sih. Kalau buat gue pribadi sih. Kita ngelawan Fischer Eric. Ada tiga Pokemon yang digunakan. Dan Pokemon pertama yang dia pakai adalah Goldeen. Let's go lah Nala. Kita gulingkan aja lah semua-mahanya disini ya kan. Here we go. Kita kayak turun. Langsung saja kita pakai spark attack. Keren sih. Animasinya suka gue. Duh gue gak jadi gak sabaran sih. Pengen mainin dengan Pokemon Sword and Shield sih. Walaupun banyak yang bilang burik lah. Apalah-apalah. Gue penasaran gitu. Biar gue bisa membuktikan sendiri seburik apa gamenya gitu. Apalagi raid battle-nya gue juga pengen ngerasain disini sebenernya. Raid-raidnya itu. Event-nya masih banyak. Kok masih sering gue lihat ada terus gitu. Wah gila. Dipunya. Eh gak sih. Bite itu masih gigit. Crunch yang dipunya itu. Gyarados. Oke. Tapi Gyarados kali 4 ya damage-nya. Karena dia ada flying-nya itu. Sorry-sorry nih. Yeah. Sorry-sorry nih Gyarados. Biarpun attack yang kau turunkan aku satu level. Bukan berarti gak bisa kubunuh kau. Ya kan. Use for attack. Meninggal langsung. Gila. Terlalu OP guys. Gila. Naik level. 39. Nah nambah-nambah aja tuh ya. Attack-nya si Nala. Tapi memang spesial gak setinggi itu guys. Jadi kalian gue saranin banget. Jangan terlalu banyak kasih serangan-serangan tipe spesial. Meskipun power-nya tinggi. Contohnya kayak Thunderbolt. Terus Thunder itu ya. Kalau satu sih gak apa-apa lah ya. Kayak Thunderbolt atau Thunder oke lah. Kalau menurut saran gue sih sekalian Thunder aja kalau mau gitu. Tapi jangan kasih Thunder sama Thunderbolt. Soalnya rugi kalian. Ya statusnya tidak sekuat itu guys. Aduh. Kayaknya sih ya. Kayaknya nih. Yaduh salah gue. Yang ini yang bener. Karena kalau disitu tadi gue gak bisa gerak kemana-mana. Yang good ya kan. Nah ini dia. Ke atas. Belum bisa. Trainer yang terakhir guys. Dan inilah dia. Like the raging sea. I crash down and wash away everything before me. That's just how I roll. Katanya. Baiklah. Kita ngelawan. Sailor Samson. Gila. Samson petawi. Iya kan. Shellos. Ini sudah ada ground nih kalau gak salah ya. Berarti kita pakai bite aja deh. Biar gak ribet. Kita turunin dulu attacknya. Oke. Langsung kita bite. Langsung meninggal. Mantap. Pokoknya yang gue curigai. Ada tipe-tipe groundnya. Bisa nyerap serangan tipe water. Gitu-gitu. Kayaknya kita pakai ini aja deh. Kita bite aja deh. Nah. Kalau kayak wingul. Gapapa. Eh Buizel tuh evolusinya jadi apa ya. Gue lupa deh. Buizel. Jadi. Floatzel ya. Floatzel kalau gak salah. Floatzel. Dia speednya tinggi banget tuh. Floatzel itu. Speednya lumayan tinggi. Attacknya lumayan oke juga. Jadi gue gak heran sih. Kalau dia jadi salah satu Pokemon tipe water. Yang cukup favorit di gen 4 ya. Another Shellos. Tapi karena kita udah punya Empoleon. Jadi kita gak butuh lagi. Pokemon tipe water. Gitu. Yang kita butuhin tuh Pokemon tipe api sebenernya. Gue pengen banget magmortar sih. Tapi nanti nunggu ini deh. Trading-trading deh. Kita tunggu agak tamat dulu. Baru trading-trading ya kan. Gila tadi si Shellosnya gak mati ya. Oh ala. Miss. Bisa ngeheal. Keren. Ayo Nala. Sekali lagi. Nala gigit. Miss. What? Kok? Ayo Nala. Sekali lagi. Nala gigit. Nah. Gitu dong. Wah. Sekali akurasi down aja. Bapuk juga langsung ya. Miss ya. Keselin gitu. Oke lah. Sailor Samson. That wave didn't even wash my hands. Ya lumayan lah. Dapet 2.100an. Oke oke. Dan sekarang kita tinggal naikin air-air ini. Sehingga. Oh masih ada satu trainer lagi. Ini. Oh udah 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 kita lawan ya. Dan berarti tinggal lah penguasa dari gym ini guys. Yaitu adalah si Crasher Wake. Ya kan. Langsung saja kita mulai melawan. Oh iya lah pake topengnya begini. Welcome. I don't get challenged very often. The glory you are now beholding is the pastoria gym leader. That's right. I'm Crasher Wake. My Pokemon were toughened up by stormy whitewaters. They'll take everything you can throw at them and then pull you under. Victory will be ours. Come on. Let's get it done. Here we go. Crasher Wake. Bum 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 bum. Gila pegulat guys. Eh pegulat. Ini kayaknya kawannya dari yang di region Joto itu gak sih? Oke Wake. Dia pake Gyarados. Let's go. Ini baru mantap ya kan. Nah lah let's go lah. Walaupun dikurangin attacknya sekali. Kita kurangin juga attacknya sekali. Iya kan. Wup. Keren. Wup. Walaupun lebih berpengaruh ke kita ya. Karena kita bener-bener sangat-sangat bergantung sama ini ya. Attack itu sendiri. Cuma gak ada masalah karena damage kita masih kali 4. Masih super efektif. So it's totally okay. Level kita juga lumayan tinggi. Jadi aman. Tidak perlu khawatir. Sorry Gyarados. I'm so sorry. Wup. Bastian CJR. Naik level. Wuh. Di version 6-4. Makin-makin aja tuh Bastian. Gila. Quicksire. Waduh Pokemon tipe ground. Sebaiknya gue mengganti dengan Emperor sih. Sebaiknya. Biar Bubble Beam kita lumayan. Eh. Disedot gak ya waternya ya? Semoga gak sih. Semoga. Semoga kekuatan water kita gak disedot. Quicksire. Agak berbahaya juga sih. Karena tipe groundnya tuh bisa ngalahin kita. Babu-ro-bim. Oke nice. Tidak disedot ternyata. Wup. Langsung mati. Keren. Gila. Luar biasa. Terima kasih. Emperor berikutnya. Nah. Kalau Plotzel ini baru kita balik lagi ke si Nala ya. Come on Emperor. Kembali kamu. Biarkan Nala kali ini yang bertarung. Here we go. Ho ho ho. Hey. That there. That was a good move. Ketanya. Here we go Plotzel. Dan ini adalah perubahan dari Buizel. Gila. Kita turunin attack dia. Oke berikutnya kita pakai lagi spark ya. Use brine. Gila. Buntutnya muter-muter. Makan di listrik. Gila. Bubar. Langsung bubar. Gila. Keren emang. Udah lah. Emang tim gue udah cukup gokil lah ini. Well 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 well. It's gonna end that. Ketanya. How will I say this? I want more. I wanted to battle a lot more. Ketanya. Gila. Tori nih. Siapa namanya awake ya. Crasher awake ya. It seems don't to hold me under. But I had a great time battling with you. You've earned this. Dan kita diberikan. Badge yang keempat. Gila. Itu udah item banget tuh. Badge yang gue bersihin deh. You receive the van badge from wake. You need that van badge to use the hidden move. Defog. Defog. Oh iya. Di gen ini nih. HM-nya agak aneh ya. Di sini ada defog. Ada rock climb. Terus apa lagi gitu. These are special rewards from me in recognition of your team's power. Dikasih sticker guys. Gak dikasih TM-TM lagi. Oh dikasih juga TM-nya. TM apa nih? TM apa? Oh Brian tadi ya. It inflicts double the damage on targets with less than half their HP left. Sebenernya. Sebenernya kita punya sih buat si. Siapa namanya? Bibarel ya kalau gak salah ya. Bibarel tuh ada kalau gak salah skill itu tapi gue buang akhirnya karena ya dia gak butuh serangan itu. Dia tuh butuhnya HM-TM. Nah. Di luar itu tidak perlu. Ya kan. Dan dengan demikian berarti selesai kita melawan Jim dari kota Pastoria ini. Berarti kalau misalnya kita balik ke... Apa namanya? Ke... Kota... Heart Home? Harusnya aman ya. Mestinya ya. Pastoria City Great Marsh. Ya sebelum kita udahan mungkin kita coba sedikit menjelajahi Pastoria City dulu ya. There are two Persim Beris. Ambil lah. Sekarang kita tanem. Persim kayaknya banyak deh. Banyak gak ya Persim? Persim Beris. Oh enggak gak banyak. Gak banyak udah kita tanem. Oke. Nanap Beris. Gak usah kalau nanap. Udah banyak banget gue nanap. Sampai bosan gue. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Citrus deh. Kita tanem beri-beri yang cuma punya satu. Nanap ini udah banyak banget gue. Gara-gara sempet ketemunya. Sembilan coba bayangin. Gue tinggalin 2 apa 3 hari. Dapetnya sembilan. Gila. Pomek ya. Pomek juga boleh. Pomek boleh. Habis itu Persim kita ambil. Persim. Nah kalau ini Persim. Persim kita tanem. Karena Persimnya masih sedikit. Persim Beris. Oke dan saat ini kita siram. Nyiram tanaman. Sudah aku siram. Satu lagi sebelah sini. Aku siram. Dah cukup. Cukup. Terima kasih. Oke. Satu. 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 Gak ada. Oke. Seseorang di Great Marsh. Overt me a technical machine containing a hidden move. But I decline. I don't need it. Cause the gym leader will use the fog for us. If we ever did it. In this city. Oh. Devok ya. Hmm. Here where I am standing. I am smack dab in the middle of town. Kata dia. Oh ya kan ini bagian tengah dari kota ya. Gue gak punya surf. Jadi gak tau. Everyone calls me the Pokemon. Move mania. I prefer. Ooh. Asal punya heart scale nya ya kata dia. Coba kita lihat. Buat si. Buat si emperor ada skill keren gak yang bisa kita ambil. Oh ini skill-skill yang udah kita. Oh. Bright itu bukan bibarel. Tapi justru buat si ini. Buat si. Siapa namanya? Buat si empoleon. Oh kemarin gak gue pake gara-gara pp nya cuma 10 ya. Iya sih. Wah jangan deh. No aja dulu. No 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 no. Gosong, 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 gosong. Nanti aja, nanti aja. Kita simpan aja heart scale nya ya. Walaupun kita bisa farming di ini sih. Underground ya. Tapi gue lagi jarang main underground. Gara-gara lagi sibuk juga ya. Jadi cuma bisa sekedar main-main biasa doang kayak gini. Nanti deh kalau misalnya ada waktu lagi. Baru gue akan coba untuk menjelajahi. Masih banyak kali yang bisa kita jelajahi di game ini. Jadi nanti. Kalaupun gue udah tamat. Ya mainnya. Tapi gue tetep akan mainnya sendiri gitu loh. Jadi gak gue rekam. Gak gue stream. Paling nanti gue mau ngetrek-ngetrek Pokemon sama temen-temen gue doang gitu. Jadi ya masih seru. Game kayak gini masih serunya kayak gitu. Masih bisa dilakukan. Masih bisa dimainin lagi setelah udah tamat gitu. Jadi gak mati lah gitu. Oke. I studied rare Pokemon that appear only in the Great Marsh. Kata dia. Great Marsh ini apa ya? Kayak Safari Zone nya gitu kah? Gue udah lupa loh. Safari Zone nya itu kita ini. Oh ya. BTW kayaknya kita harus beli Quick Ball ya. Ini nanti kita perlu banget untuk ngelawan boss ya. Bukan boss sih. Kayak legendary-legendary Pokemon. Karena nanti beberapa legendary Pokemon. Bisa jadi Quick Ball ini langsung efek gitu loh. Jadi gue beli aja. Kemudian Great Ball juga harus udah mulai kita banyak beli. Karena beberapa Pokemon yang kita temui. Sudah mulai tidak bisa ditangkap menggunakan Poke Ball. Jadi Great Ball harus udah dibeli dari sekarang. Habis itu. Udah dapet 4 Premier Ball. Beli Super Potion. Beli 10 aja deh. Oke. Revive juga beli 10 deh. Apa 5 aja deh. Masa banyak-banyak. Revive udah cukup. Habis itu ada lagi nggak yang berguna. Escape Rob. Ada 2. Lumayan. Nah. Repel ada 8. Tapi Super Repel cuma ada ini. Wah. Beli 5 deh. Oke. Oke dah. Luid kita masih banyak guys. Masih 100 ribuan lagi. Aman. Itu juga nanti bakal gue beli buat kostum sama TM sih paling. The Pokemon Krogang is the series official mascot. Krogang sure is pretty. We're hoping it will get popular around the world. Oh iya. Krogang itu keren loh. Put stickers on the ball capsule. Then put it on a Poke Ball. And done on the other Poke Ball made by me. It's one of a kind. Krogang keren sih. Krogang. Krogang itu perubahannya jadi. Aduh gue lupa apa. Toxic Krog. Eh Toxic Krog bukannya evolusinya gue lupa. Itu juga keren sih. Kita fighting poison kalau nggak salah itu. Nanti deh kita coba lihat ya. I've been hiking all around the Sino region. I love planting berries wherever I go. Sama. I'll give you. Oh dikasih beri gratis. Pasho beri. Belum pernah punya kita nih. Oke oke nanti gue tanem itu. Itu salah satu yang gue suka juga nanem-danem beri ya. Gue tuh kayak ada kesenangan tersendiri aja gitu. Nanem beri. Habis itu nanti kita panen berinya lagi. Kalau dapet banyak tuh gue bahagia gitu-gitu. Oke ini rute 212. Kemudian kalau ke bawah sini kita kemana nih? Apa loh? Grid Marsh-nya mana? Katanya ada Grid Marsh. Where's the Grid Marsh? Try the Safari Game in Pastoria Grid Marsh. Oh harus lewat sini kah? Oh harus lewat air. Kita belum bisa surf guys. Berarti tujuan kita berikutnya itu adalah kita kembali dulu ke Hearthome. Ke Hearthome ini nanti kita ngelawan si Fantina. Berarti next-nya ya. Sekalian kita menjelajahi rute 212 dan rute... Kalau nggak ada 212 ini sepanjang jalan ini bener. Dari kiri ke atasnya nih 212. Alright. Baiklah kalau begitu. So, untuk episode kali ini... Sampai di sini dulu aja. Gue mau save dulu ya. Kita heal dulu lah Pokemon kita di Pokemon Center. Iya kan? Jadi setidaknya di part kali ini kita sudah ngelawan gym leader dari kota Pastoria. Itu adalah gym yang keempat berarti ya si Crasher Week. Berarti nanti si Fantina itu gym yang kelima. Next-nya ada beberapa kota lagi. Berarti sisa 3 gym lagi. Masih panjang sih sebenernya perjalanan kita ya. Ini gara-gara gue sakit dan nggak sempat untuk bisa live-live. Dan karena gue lama juga kemarin dapet Nintendo Switch-nya. Jadi ya mainnya juga nggak bisa full time banget gitu. Oke. So, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau misalnya gue belum bisa live dan segala macem. Tapi mudah-mudahan kalian masih tetap bisa menikmati konten Pokemon Shiny Pearl ini dengan yang versi rekaman gitu. Nanti gue akan coba edit dulu karena tadi ada beberapa gangguan di awal video. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang yang gue edit. Jadi nanti tinggal langsung di upload aja. Oke? So, sampai di sini dulu. Sampai kita bertemu lagi dalam game Pokemon Shiny Pearl version. Bye-bye.